Ruben Onsu mendapati kejutan tak mengenakan ketika munculnya akun YouTube yang menyebar isu negatif terkait Saruendah dan Betran Peto. Keberadaan akun tersebut telah menimbulkan kehebohan di Jagad Maya. Berikut ini adalah rangkuman menarik dari video yang terjadi di keluarga Ruben Onsu. 1. Akun YouTube Penebar Isu Negatif Sebuah akun YouTube muncul dengan konten-konten yang menyebar isu negatif terhadap Saruendah dan Betran Peto. Ruben Onsu, sebagai ayah dari Betran Peto, merasa perlu memberikan klarifikasi dan menyinggung tentang alamat akun tersebut. 2. Reaksi Ruben Onsu Ruben Onsu merespons dengan tegas terkait isu-isu yang dihadapi keluarganya. Ia menyampaikan bahwa keluarganya tidak akan terpengaruh oleh isu-isu negatif yang beredar di dunia Maya. 3. Upaya Menemukan Alamat Akun Ruben Onsu berusaha menemukan alamat akun YouTube tersebut. Langkah ini diambil untuk mengungkap siapa pelaku dibalik isu-isu negatif yang menyebar tersebut. 4. Dampak Terhadap Saruendah dan Betran Peto Isu-isu negatif ini tentu saja berdampak pada Saruendah dan Betran Peto. Konten YouTube dapat merinci dampak tersebut, memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana selebriti mengatasi cobaan dan tekanan media sosial. 5. Langkah Hukum Apakah keluarga Ruben Onsu akan mengambil langkah hukum terkait isu-isu negatif ini? Penonton bisa penasaran dengan potensi konsekuensi hukum yang mungkin diambil oleh keluarga Ruben Onsu. 6. Dukungan Dari Penggemar Dalam situasi sulit seperti ini, penggemar Saruendah dan Betran Peto tentu memberikan dukungan. Konten YouTube dapat menyeroti bagaimana dukungan dari penggemar dapat menjadi kekuatan positif dalam menghadapi cobaan. Rangkuman ini menyajikan inti dari video terkait kejadian kontroversial yang melibatkan Ruben Onsu, Saruendah, dan Betran Peto. Penonton dapat menantikan informasi lebih lanjut seputar perkembangan kasus ini, serta reaksi dan langkah-langkah yang diambil oleh keluarga tersebut. Terima kasih. Terima kasih.